Bikin gempar sejagat Asia Tenggara, sejumlah negara Asia sebut PSSI Sogok FIFA. Usai tambah dua amunisi jelang lawan Bahrain dan Cina. Begini katanya. Media Vietnam pun ikut keheranan dengan tudingan penggemar Cina dan Malaysia yang menyakini Timnas Indonesia berkolusi dengan FIFA. Timnas Indonesia memang belakangan ini menjadi sorotan setelah menambah kekuatan dengan menaturalisasi Mace Hilgers dan Eliano Rayenders. Media asing terus menyoroti Timnas Indonesia yang tengah berusaha bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, salah satu upaya yang dilakukan PSSI ini dengan menaturalisasi Mace Hilgers dan Eliano Rayenders. Kedua pemain keturunan Indonesia Belanda tersebut telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNA. Hal ini karena keduanya telah menjalani pengambilan sumpah menjadi WNA di Brussels, Belgia pada 30 September 2024 lalu. Bahkan belum lama ini, perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI untuk Mace Hilgers dan Eliano Rayenders telah selesai. Setelah proses mereka selesai dan dipastikan masuk dalam daftar 27 pemain yang bakal dibawa Shintayong untuk menghadapi Bahrain dan Cina. Timnas Indonesia langsung menjadi sorotan dari berbagai pihak karena proses naturalisasi yang dilakukan untuk kedua pemain tersebut cukup cepat. Hal ini bahkan membuat beberapa penggemar Cina dan Malaysia menuding yang tidak-tidak buat Timnas Indonesia. Belum lama ini ramai di media sosial bahwa penggemar Cina bakal melakukan protes buntut naturalisasi Hilgers dan Eliano. Tak hanya Cina saja yang panik tetapi fans Malaysia juga menyerang Timnas Indonesia. Media Vietnam Soha melaporkan bahwa fans Cina dan Malaysia menuding Timnas Indonesia berkolusi dengan FIFA. Dalam laporan tersebut mengatakan bahwa forum sepak bola supporter Malaysia tiba-tiba menuduh PSSI memanipulasi catatan dan berkolusi dengan FIFA dalam menambah sumber pemain. Forum ini muncul karena fans Malaysia bertanya mengapa Tim Indonesia bisa dengan mudah mendapat pemain generasi ketiga asal Belanda. Sedangkan Tim Malaysia gagal melakukan naturalisasi gelandang Belanda Mats Deijel. FIFA memang menolah permohonan naturalisasi Malaysia setelah memastikan bahwa Mats Deijel memiliki keturunan terlalu jauh dari asal-usulnya Malaysia. Mereka menilai bahwa banyak pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang memiliki darah keturunan dari kakek yang berkewarga negaraan Indonesia. Menurut forum Malaysia yang diungkap SOHA bahwa Mats Deijel juga memiliki situasi yang sama namun permohonan kewarga ngeraan Malaysia pemain ini tidak disetujui. Padahal dalam pernyataan Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, sebenarnya sudah jelas bahwa naturalisasi Mats Deijel itu gagal karena ia memiliki darah keturunan dari nenek moyang. Pernyataan tersebut sebenarnya cukup jelas bahwa Mats Deijel tidak sesuai dengan aturan yang diterapkan FIFA, yakni maksimal mereka memiliki darah keturunan dari kakek dan nenek untuk bisa membela suatu negara. Walaupun sudah cukup jelas, tetapi penggemar Malaysia tetap bersikeras dan menuding Timnas Indonesia berkolusi dengan FIFA. Media Vietnam SOHA ini pun ikut keheranan atas tudingan tersebut karena tak berdasar. Tentu saja tuduhan tidak berdasar tersebut mendapat tentangan keras dari fans Indonesia. Tulis SOHA sebagaimana dikutip bolasport.com. Pada Sabtu, 5 Oktober 2024, isu soal ini mencuat karena Malaysia gagal menaturalisasi pemain. Sementara itu, China menyoroti naturalisasi MES dan Eliano karena Timnas Indonesia akan menjadi lawan China. Dengan adanya tambahan dua pemain tersebut membuat skuad Garuda dinilai semakin kuat. Jelang laga ini, media Vietnam bahkan tak segan menyebut China terlalu khawatir berlebihan melihat skuad Timnas Indonesia yang garang. Sementara itu, Timnas Indonesia akan menghadapi China di Qingdao Football Stadium. Pada 15 Oktober mendatang, Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, Tran Antu, tak bisa memungkiri kualitas Timnas Indonesia meningkat karena kebijakan naturalisasi. Menurut Tran Antu, performa impresif Timnas Indonesia saat ini tak lepas dari sederet pemain keturunan yang dinaturalisasi dalam skuad Shin Taeyong. Kebijakan naturalisasi Indonesia mendapat dukungan penuh dari pemain keturunan di Eropa, khususnya Belanda yang berasal dari tanah air. Tak peduli saat ini di skuad Garuda hanya memiliki beberapa pemain lokal. Nyatanya kebijakan naturalisasi membuat Timnas jadi lebih kuat. Hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia bagi Tran Antu sudah membuktikan betapa impresifnya performa Indonesia saat ini. Hal itu disampaikan Tran Antu dalam menanggapi tuntutan menerapkan kebijakan naturalisasi pemain keturunan di Timnas Vietnam. Indonesia memiliki kebijakan naturalisasi terbuka dan mengerahkan sumber daya yang sangat kuat dari pemain yang bermain di Eropa. Starting line up setiap pertandingan saat ini hanya memiliki 1 hingga 2 pemain murni Indonesia, selebihnya keturunan Belanda. Kebijakan naturalisasi pemain efektif membantu Indonesia tampil pertama kali di babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026. Cukup tampil impresif saat bermain imbang dengan Australia dan Arab Saudi, kata Tran Antu. Dampak naturalisasi yang dilakukan Indonesia pun kini dirasakan para kompetitor yang ada di kawasan Asia Tenggara. Vietnam jelas sudah merasakannya. Tran Antu juga merasa bahwa Thailand akan kesulitan jika dihadapkan Timnas Indonesia saat ini. Lantas, apakah Vietnam akan menerapkan kebijakan naturalisasi pemain keturunan? Tran Antu tidak mengiakkan ataupun menepisnya. Hanya saja, kebijakan naturalisasi bagi Tran Antu tidak harus dijadikan stereotip bahwa Vietnam harus melakukan hal yang sama. Menurutnya, setiap negara-negara di kawasan Asia Tenggara memiliki karakteristik tersendiri dalam membangun tim nasional. Yang jelas, skuad naturalisasi berkualitas Indonesia telah mengubah hubungan kekuatan dibandingkan tim lain di kawasan. Tidak hanya Vietnam-Thailand juga menghadapi Indonesia, saat ini juga banyak menghadapi kesulitan. Namun, setiap negara mempunyai karakteristik yang berbeda. Kita tidak bisa menstereotipkan cara negara lain dalam bertindak terhadap Vietnam. Ujar Tran Antu Dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, Shin Taeyong total memanggil 27 pemain ke skuad timnas Indonesia. Dimana 13 diantaranya merupakan pemain keturunan, termasuk dua nama baru, Meis Hilgers dan Eliano Reinders. Kehadiran dua pemain tersebut diharapkan mampu menambah kekuatan timnas Indonesia saat bersuabah Ren dan Cina. Dan tentunya membawa kemenangan berharga dalam dua laga tandang yang penting bagi skuad Garuda. Kaikgrí Talk Kaikgrí Talk Kaikgrí Talk Kaikgrí Talk